oke brother lanjut berbagi lagi nih kita langsung aja jadi ini motor turun mesin kemarin baru sekitar 6 bulanan ya terus penting banget nih temen-temen juga yang mau bongkar-bongkar yang mau nyari ngejasa dari orang itu temen-temen perhatiin kalau bisa sih kalau pas lagi dibelah atau lagi digarap diperhatiin kalau bisa karena ini penting banget nih nih kalau dari samping kiri nih nih nggak mungkin mekanik itu mau masang bearing asal masang maksud nggak kalau ini kenanya di rumah eh apa namanya di rumah bearing otomatis nggak mungkin kalau dia bakal kayak kayak gini nggak mungkin langsung dipasang tapi ini kenanya di keras biasanya nih jadi ini geser kalau kanan ke kiri tuh ini biasanya kenanya tuh bukan bukan rumahnya tapi si kerasnya kalau kita beribadi sebelum pasang pasti dicek dulu tarik aja gini dari sini aja bisa 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 kerasa tuh tuh digeser gini aja udah kerasa stanser digeser gitu aja udah pindah nah ini kejadian kok sampai nempel di sini otomatis kan nggak dicek nah itu penting banget brother cari yang bener-bener amanah bisa dipegang omongannya karena ini bukan masalah apa-apa 6 bulan brother masa ya kita harus bongkar lagi masa kita harus belah lagi gila aja ini 6 bulan bisa terus tangsar juga kena tuh ini baru 6 bulan ori lagi berarti kan masangnya dipaksa biasanya masang dipaksa atau settingan yang karbut terlalu irit tapi kalau dilihat dari sini ini cukup anak inclong tuh dan mesin Masya Allah mesinnya suaranya gimana kan ngasak luar biasa suaranya parah banget nah ini penting teman-teman jadi carilah teman-teman di sekitar daerah teman-teman yang memang bisa dipercaya gitu nah ini kita bahas ini udah beres ya tinggal kita nanti belah aja bering-beringnya teman-teman semua ganti dan stansar juga pasti bakal ganti lagi nah next jadi kita di sini ini blok talan brother ini blok talan ya pakai kebalik ya yang kita kemarin sempat bahas lubang kenapa nya turun nah kayak gini nih di sini ini yang kita kemarin bahas di bagian TMB nya dia lebih ya nih aduh ngeri lah pokoknya mah kenapa sih teman-teman tuh apa ya saya bingung ngejelasinnya intinya gini kalau mau porting porting itu enggak ya cuma hanya ini kalau blok kw brother ya ini di porting segeri gaban pun kalau dalamnya enggak sesuai percuma motor akan boyo-boyo juga apalagi kalau saat panas bakal ya don lah tenaganya stop ayo stop stop jangan-jangan apa ya jangan pede dengan diri sendiri kalau belum ada bekel gitu-gitu aja sayang loh serius beli blok mahal-mahal gitu kan ya kan lumayan ngeluarin 600.000 juga 700.000 lumayan porting sendiri gagal kebuang dah bloknya ya jadi kalau porting blok kw jangan cuma ininya doang kalau orisi masih masih toleran lah kalau orang masih bisa karena bawahnya presisi lumayan gitu kan kalau kw bawahnya nggak dioper-oper nggak dirubah-rubah ya Oke Brother Brother jadi ini buat pelajaran buka semua semuanya ya tadi kita udah jelaskan seperti itu hati-hati hati-hati dan hati-hati sebisa mungkin kalau mau memasang pertama kali ini kita memasang ya cek dulu ya sampai ngeblong kayak gini nih udah masuk setengah segini kalau didorong ya masuklah ya tuh ngeblos ini jangan kayak gini ini yang lang kanan ini masih bisa dipanasin sehingga otek banget masih bisa ini juga yang kiri nih masa iya maksudnya please dong please jangan mikirin duit dulu atau please please nggak munafik semua orang butuh duit nggak munafik tuh nih sama masukkan aduh ya Allah ya jangan mikirin duit please duit itu ngikutin kalau kualitas kita ngasih yang terbaik ke mereka mereka puas kita dapat jasa dari mereka mereka nggak bisa ngehargain kita kecuali kalau mereka nggak bisa ngehargain kita kita ngasih kualitas mereka nggak bisa ngehargain kita ya kitanya ngomong lah ya karena setiap sesuatu itu ada resikonya ada sesuatu yang dikorbanin gitu jasa eh apa waktu pikiran resiko kan banyak gitu kan kita kasih yang terbaik lah Brother ayo 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 kita ngebangun ngebangun ayo jujur aja jujur gitu jangan males kayak gini kan bisa masih diakalin bisa masih bisa diakalin tenang aja setidaknya jujur jadi nggak bongkar dua kali masih 6 bulan langsung bongkar sang saya masih udah kena 6 bulan doang ya itu berada pentingnya kejujuran ya daskan lah semuanya semangat 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 semua setiap daerah tuh pasti ada bengkel terbaik pasti ada pegang amanahnya jaga amanah ayo kita juga ngajak ke semua orang orang yang pengayu mereka orang-orang mekanik otomotif ayo 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 kita bangun kejujuran kita bangun kualitas biar bengkelnya pada naik biar berkah lah intinya mah ya ini pasti nanti banyak pendapat ya banyak pendapat ini kita ajalah dari kita aja dulu gitu kalau misalkan nanti berkar kemodel teman-teman mau pendapatnya gimana bebas ya jadi untuk yang kemarin ini kan yang kanan ya kemarin ngoblong parah nih bener-bener kayak ori lagi buru-buru masuk setengah tuh sedikit aja nggak masuk ya jadi ini pemasangannya nih yang teman-teman harus perhatikan ya ini kan udah di modi udah di apa bawa ketua bubut ya dipanasi lagi udah deh kalian dan ini nggak ada cacat sedikitpun maksudnya nggak diubah nggak berubah apa gitu ada yang diketok pun biasanya suka ada yang diketok ininya ada yang diketok dalamnya gitu kan di nggak tepat berada maaf ya maaf kan yang diketok ininya diketok 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 biar ini masuk ke sini ini cuman merapatin di bagian sini atau yang di sini nanti diketok ketok 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 new posisinya udah masuk kedalem kan cacat nih udah masuk kedalam mesin panas ya biasanya tetap aja ngoblak-ngoblak juga dan ini nggak akan bertahan lama udah mainnya rusak nggak ada bertahan lama mending ini yang kanan kalau yang kanan bisa ganti satu penyekes nah kalau yang kiri apa kabar berada Oh yang kiri Oh ini udah beri udah apa namanya udah parah banget udah digotok-gotok udah abis ya harus dibosing nah sebenernya dibos bisa juga kalau tukang bubutnya prok mah orang-orang tekniknya prok mah aman ya dibilang aman-aman gitu tetap berada kalau untuk bikinannya sesempurna apapun pasti yang namanya kalau ada kekurangan pasti ada kekurangan maksudnya ya no scan mikron misalnya kemana arahnya kemana gitu kan Oh presisi pasti presisi kalau awet pasti awet cuman kan untuk nyamannya itu penting banget berada banyak yang nanya nih awet apa enggak awet dan enggaknya itu tergantung temen-temen nyeting maksud nggak ini aja orian nih gara-garanya banyak nih cuman selain yang nanti saya ceritain banyaknya itu ini gara-garanya settingan settingan irit irit itu kata siapa irit itu aman Nah itu kan saya udah berapa kali puluhan kali malah saya udah bilang di YouTube ke di tiktok deh ngingetin jangan tergiur settingan irit 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 itu nggak enak itu beresiko motor adem banget diiritin langsung repek langsung berisik nah itu ngaruh nggak sih ngefek masih kalau gitu nggak mungkin kan maksudnya motor kemarin adem tiba-tiba diirit langsung berisik berarti bukan kan dari iritnya gitu dari apanya gitu kan bener-bener kalau settingan irit itu mengaruh banget berada baru ke bagian sini tuh ke bagian bawah ini tuh ngaruh bagian-bagian sini awus eh keras ausung ngaruh banget bener-bener sangat ngaruh ya jadi bering berisik ngereker kan kering basicnya tapi kalau samping banyak Bang nah udah saya mau males asli kalau kalau ngebahas ngebahasnya fokusnya tetap masih koli samping capek kita kalau samping itu hanya sebagai teman aja sebagai temannya si BBM aja gitu pelumas aja gitu jadi yang penting pas itu udah cukup kalau samping dibanyakin yang apa-apa tapi kan enggak over juga gitu kan misalkan normalnya pakai 2530 mili ini pakai 4045 Wah gila aja rasanya kayak gimana kalau buat harian itu beda kalau buat balap-balap kayak gitu mau sampai ngebual segimana juga kalau dia mekaniknya udah bisa nyettingnya aman-aman aja gitu aku sampai ini aja Orion gara-gara settingan irit gara-gara masangnya kayak gini kadang ya kalau udah yang biasa digetok silahkan enggak masalah mau digetok mau dibakar mau pakai trekker terserah yang penting masangnya tuh kasih pelumas dulu semua gitu kan jangan miring begini digetok ya teman-teman setelah longgar lah baret lah bedaan please settingan jangan diirit-irit jangan pelit maksudnya itu dalam artian tuh sesuai kebutuhan mesin aja kan ada mesin yang standar bener-bener standar pengen irit kan ada ya kasih aja sesuai mesin sesuai kapasitas mesinnya lewet menjatnya kebutuhannya makanya kita bilang busi merah batang busi merah batang kadang orang enggak nerima busi merah mata busi merah batang harus tahu busi merah batangnya itu arahnya kayak gimana gitu kan busi merah merah batang pucat disangkanya merah batang betulan merah batang hitam sih masih wajar merah batang tua masih wajar ini merah batang kering jadi bangga nih bagus merah batang jadi begini-begin banyak e-bidokan jadi jangan mentah lah intinya kita juga harus riset ngomong itu masih masuk ke dar cuman bacot doang gitu kita juga enggak bakal ngasih ilmu yang kita enggak tahu terus tiba-tiba dikasih tahu gini-gini busi bahaya banget itu mah jadi bumerang lagi buat kita nantinya tinggal bawa aja kalau misalkan modi kita tinggal bawa aja kirim segeluntung atau yang bagian rusaknya aja atau mau ditempat-tempat terkaliannya bisa terserah gitu nggak masalah cuma sama aja kalau untuk awet ini sampai belah mesin lagi aja lima tahun atau enam tahun ke depan kalau kalau orangnya bersih malah bisa sampai 10 tahunan yang namanya motor mah kenapa sering sering turun mesin ya salah-salah kita sendiri setelan udah enak dirubah gara-gara pengen rasa egois diri sendiri nah itu yang bahaya gitu jadi kita jangan Oh kita boleh nih ngerasain pengen rasa enak gitu tapi ya juga harus tahu nih si mesin tuh pengennya segimana gitu kalau si mesin pengen segitu ya kita kasih segitu jangan Wah nggak enak tapi nih ada nutan ada berebet ada apa gitu berapa mesin pengen segitu gitu kita pengen irit diiritin gitu kan Wah udah susah deh kalau prinsip-prinsipnya udah begitu makanya motor cepat rusak makanya orang-orang pengen luar tekapoknya itu enggak tahu basicnya atau gimana merawatnya enggak tahu apa rusak gitu kan ya kayak gitu lah ya pokoknya dari kita mah itu aja nanti kita bisa bantu jawab dia kita bantu jawab gratis enggak enggak harus ke kita intinya gini-gini kita ngasih sesuatu tunggu harus kita enggak enggak kita cuman berbagi aja ya cuman berbagi aja kita mah gitu kalau teman-teman pengen solusi pengen apa tinggal nanya aja ayo kita sharing disini belajar bareng gitu aja nggak harus nih kayak gini doang misalkan dari Kalimantan kayak gini doang ke saya gitu kan ngapain gitu ya gitu aja ya banyak kok kamu